Shalom sahabat kaum muda, Bulan Oktober merupakan bulan yang penuh rahmat bagi seluruh umat katolik di dunia. Mengapa? Karena Bulan Oktober merupakan bulan Rosario. Rosario memiliki sejarah yang sangat panjang, singkatnya, tahun 1571, umat Kristiani di Eropa berada dalam bahaya. Dan kala itu iman kekristenan belum menyebar luas sampai ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai belum termasuk Indonesia. Pasukan Turki Ottoman menguasai Eropa dan jumlahnya sangat banyak dan pertempuran terjadi di Lepanto. Paus Pius kelima, pemimpin gereja katolik saat itu, menghimbau seluruh umat katolik di Eropa untuk berdoa Rosario. Dan apa yang terjadi? Kemenangan berada di pihak anak-anak Maria, pasukan Laskar Kristus saat terjadi peperangan. Jika mengalami kekalahan, maka iman kekristenan akan mengalami kepunahan dan tidak akan sampai ke Indonesia. Permariam et Yesum, menuju Yesus melalui Maria. Mengapa umat katolik berdoa melalui Bunda Maria? Karena mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus yaitu merubah air menjadi anggur. Atas permintaan siapa? Atas permintaan ibunya, Bunda Maria. Tak perlu takut menghormati Bunda Maria, karena kita tidak akan bisa melebihi penghormatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepadanya sebagai ibunya. Shalom, Tuhan memberkati.